Biasa untuk memperhatikan hubungan kerjasama antara Indonesia, khususnya Jawa Barat dengan Korea Selatan, West Java Korean Day dihelat di salah satu mall di kota Bandung. Seremonial berupa kolaborasi kesenian antara Jawa Barat dan Korea Selatan hingga pameran kebudayaan dan turism Korea pun menjadi awal untuk keberlanjutan hubungan kerjasama yang dipastikan menguntungkan kedua belah pihak. Memperingati 50 tahun hubungan diplomasi antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan, West Java Korean Day dihelat di salah satu mall di kota Bandung. Kolaborasi kesenian antara Jawa Barat dengan Korea Selatan pun mewarnai kegiatan tersebut. Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jawa Barat, Yulia berharap dengan kegiatan tersebut hubungan kerjasama antara Indonesia khususnya Jawa Barat dengan Korea Selatan semakin erat. DPRD Jawa Barat pun memberikan dukungan terhadap gelaran tersebut dengan harapan kerjasama antara Jawa Barat dengan Korea Selatan tak hanya seremonial tapi saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kami berharap agar hubungan kerjasama ini tidak berhenti hanya seremonial tapi lebih subsansi bagaimana potensi kedua negara itu bisa koreasasi dan penuntungan tersebut hubungan pihak. Jadi banyak beberapa hal yang dari Korea bisa kita ambil positif ya. beberapa investasi yang menggerakkan ekonomi Indonesia kan berasal dari Korea terutama Indonesia. Dan juga sebaliknya kita pun berharap bahwa ada yang diberikan sesuatu lah bagi Korea dan Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Minister Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Su Deok berharap hubungan Indonesia dengan Korea akan ke level selanjutnya. Menurutnya Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat mempunyai sejarah yang penting dalam hubungan antara Korea Selatan dengan Indonesia. Tak hanya kolaborasi kesenian Jawa Barat dengan Korea Selatan, beberapa booth pameran kebudayaan dan turisme Korea pun mewarnai gelaran West Java Korean Day yang berlangsung pada 15 hingga 16 Juli 2023.